Intro Ya teman-teman ini adalah momen dimana pada hari ini Bapak Presiden Jokowi untuk terakhir kalinya ya Setelah atau selama beliau memimpin bangsa ini Dia mengunjungi provinsi Nusa Tenggara Timur Di akhir masa jawatannya ternyata masih banyak ya Masyarakat yang rasa-rasanya mereka tidak ingin Pak Jokowi itu segera pergi dari mereka Mereka bahkan mungkin di dalam hati kecil mereka Masih menginginkan agar Bapak Jokowi ini terus memimpin bangsa ini Karena selama ini sangat jarang bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur Menemukan sosok pemimpin seperti ini Ya Teman-teman coba bandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya Ya Pak Jokowi bahkan Di sisa masa jabatannya yang tinggal menghitung hari Dia masih menyempatkan diri untuk mengunjungikan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur Memang kunjungannya kali ini bertepatan dengan peresmian Pendungan Tener yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pendungan yang dibangun sejak tahun 2017 Dengan anggaran yang tidak main-main 2,7 triliun Itu digelontorkan Tentu Tujuannya dibangun pendungan ini Bapak Jokowi ingin Mensejahterakan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur Jadi bagi kalian Yang akhir-akhir ini keluar-keluar Ingin memenjarakan Bapak Jokowi Ya Bagi kalian Yang selama ini keluar-keluar Bahwa Bapak Jokowi itu adalah presiden penipu Bahwa Bapak Jokowi adalah presiden pembohong Bukalah mata kalian Ya Kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur Benar-benar merasakan kehadiran presiden Republik Indonesia Ini dibuktikan dengan Tumpah ruahnya masyarakat Ketika mereka melihat Sosok yang benar-benar memperhatikan Nusa Tenggara Timur Sosok yang dimana Dalam Kerjanya Dia benar-benar menerapkan Apa yang dinamakan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tidak ada lagi yang namanya Pembangunan atas Jawa Sentris Tidak ada Di NTT Sudah ada empat bendungan Yang dibangun Selama Bapak Jokowi memimpin Bukan hanya bendungan Jalan Sudah Ribuan kilo Dibangun Selama masa kepemimpinan Bapak Jokowi Jembatan 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 Yang menghubungkan dari daerah satu ke daerah yang lain Sudah dibangun oleh Bapak Jokowi Selaku presiden Berbuku Indonesia Kalian katakan bahwa Pak Jokowi terlalu banyak buat hutang negara utama membencat Persetan dengan kalian Pak Jokowi Hutang Untuk membangun bangsa ini Kalian lihat sendiri Kalian lihat sendiri Masyarakat sangat menikmati Hadirnya sesuatu Bapak Jokowi Bahkan mereka rela panas-panasan Ya Mereka bertumpah ruah berkumpul Di titik dimana Bapak Jokowi berada Mereka tentu Tidak ingin Merasa hilang Tidak mau Momen-momen Yang indah ini Hilang dari hadapan mereka Kapan lagi Punya presiden seperti ini Kapan lagi punya presiden Yang bisa turun langsung ke rakyat Yang bisa Ikut merasakan Kesedihan rakyat Diperbaiki 27 ruas jalan Sepengdang 217 km Terima kasih Pak Jokowi Sebelumnya rusak parah itu Jalan yang berkata seperti ini Sangat parah Pokoknya sangat menteri Ini adalah pengakuan warga dari NTT Seperti itu berkata Jokowi Kami bersyukur Karena Bapak Jokowi ini Masa belum tahu Kami pun kampung Sehingga listrik Jalan semuanya bagus Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Listrik Jalan Terima kasih Pak Jokowi Mereka sangat bergembira Teman-teman Mereka tentu tidak ingin Menyanyiakan momen ini Teman-teman perhatikan Apakah ini settingan Apakah ini disuruh Enggak kan Ini murni Ya Dari hati yang paling galang Murni dari sebuah ketulusan Karena memang Pak Jokowi tulus Membantu rakyatnya Perhatikan momen ini Ini tentu akan menjadi Sebuah cerita Yang indah Bagi seorang Anak Jokowi Dia bahkan sampai menangis Inikah yang kalian Dia ini presiden penipu Presiden tembohu Tidak bermoral Bagaimana kalian Mengatakan Buka mata kalian Perhatikan ini Ini presiden Jokowi Yang kalian bilang Ploma plomo Ini presiden Jokowi Yang kalian bilang Tidak bisa berbahasa Inggris Tapi kami Sebagai rakyat jelata Kami sebagai rakyat kecil Bangga Punya pemimpin Yang sangat merakyat Kami tidak peduli Berapa besar Utang negara Kami tidak peduli Bahwa kalian Bila Pak Jokowi Utang terlalu banyak Kami akan terus Dan tetap Berterima kasih Cepada Pak Jokowi Karena sudah luar biasa Membangun NTT tercinta ini Teman-teman Perhatikan Mereka berlari Bukan karena ingin Menerima sembako Bukan hanya Mengantri sembako Tapi mereka datang Hanya untuk Meligat Presiden Jokowi Ya Teman-teman Saya tidak bisa berkata-kata lagi Karena Sungguh Sebuah momen Yang sangat luar biasa Tentu Bagi orang Yang Hati Dan juga pikirannya Masih waras Dia tentu Bisa Berterima kasih Dia tentu Akan Merasa bersyukur Punya pemimpin Seperti ini Berapa kali Kunjungan Bapak Jokowi KMTT Saya berbicara Seperti ini Karena saya Benar-benar Merasakan Hadirnya Sosok pemimpin Bangsa ini Untuk kami Di Nusa Tenggara Timur Jadi buat kalian Kalian yang ngebacot Amin Rais Rocky Gerung Ya Risik Sihab Yang katanya Ini memenjarakan Pak Jokowi Setelah Tanggal 20 Oktober nanti Kalian tahu Yang akan Kalian hadapi Bukan hanya Pak Jokowi Tetapi Seluruh Masyarakat Indonesia Yang sampai saat Masyik mencintai Bapak Jokowi Sampai Kapanpun Walaupun Nantinya Setelah 21 Oktober Pak Jokowi Bukan lagi Presiden Bepukupi Indonesia Kami Akan terus Mengenang Jasa-jasa Beliau Selama Beliau Membangun Nusa Tenggara Timur Selama Beliau Menjadi Presiden Bepukupi Indonesia Itu yang Kami Rasakan Kami Menikmati Hasil Kerja Dari Presiden Joko Widodo Bukan 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 Kami Turun Bukan Bukan Terima kasih telah menonton!